selamat menikmati Alhamdulillah saya sedang berada di Kampung Malfiro di Desa Tangkil, Caringin Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saya sedang bersama Dr. Ahmad Hatta ini beliau penggagas ini ya penggagas Kampung Malfiro Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ini kok kepikiran mendirikan Kampung Malfiro di sini itu idenya bagaimana itu Ustaz? bedanya dari kelas 3D Gontor kelas 3D di Gontor ini nanti satu saat punya lembaga pendidikan yang konsepnya ya menikmati plantar lah mudah-mudahan sangat terinspirasi dengan Almarum Pajak Asi karena saya sempat ketemu beliau berapa tahun? sepuluh 4 ya saya masuk 82 beliau meninggal 85 dari kelas 3D itu tahun 85 pas tahun beliau meninggal pada saat itu ya oleh kelas saya juga luar biasa saya ingin di satu masa punya lembaga pendidikan yang yang mempunyai karakter sendiri yang mempunyai warna sendiri terutama di dalam menyiapkan guru-guru jadi kita mulai daripada sekolah guru jadi ini dimulai dari sekolah guru dan perguruan tinggi jadi kalau Gontor KMI Kuliatur Mualimi tingkat Sanawiyah Aliyah anak bikin Kuliatur Mualimi juga tapi tingkat S1 kamu mulai perguruan tinggi dulu tahun berapa mulai S1 tahun perguruan tinggi? 2016 September 2016 kita mulai di guru dan Alhamdulillah di tahun 2019 mereka kita buatkan dan prakteknya tahun perguruan tinggi berguruan tinggi namanya apa itu? S2 Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Makhfirah itu tahun 2016 2019 jadi kalau kita sebut semacam labnya untuk prakteknya calon-calon guru-guru hebat ini kita buatkan namanya Milbos Milbos Makhfirah Islamik Ledesif Borinsko jadi sengaja kita sebut dengan sekolah kepemimpinan supaya sebagaimana digontol anak-anak selalu ditakdia apa ditulis apa yang kau cari nah salah satu yang dibuat kesadarannya kalau kesini paling tidak cari jiwa kepemimpinan kesiapan memimpin dan dipimpin dan lalu karakteristik pemimpin dan yang paling penting adalah amanah tanggung jawab terhadap Islam dan bangsa negara ini pemimpin seperti apa yang ingin dihasilkan yang kita definisikan pemimpin yang pertama adalah kemampuan kemandiriannya Rijal jadi kita sebut dengan minan mu'mini Rijal Rijal itu Rujul Rujul adalah kemudian yang kedua Rijal orang-orang yang mampu memikul sebagian kembang daripada umat dunia agama ini dan yang terakhir Rijal itu keberanian untuk berjuang jadi kalau kita terjemahkan juga sebagai pesatria nah yang kita masuk ke pemimpinan itu adalah gak mesti pemimpinan politik itu hanyalah salah satu warna apa bentuk jadi dia menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing kalau baik kalau dia bisa bagi penusaha bagaimana dia bisa mempunyai pemimpinan di dalam bidangnya akademisi juga demikian artinya kita berharap kita menjadi orang-orang terbaik di bidang masing-masing yang mendapat dari yang kemudian dia yang kedua apa namanya kesadaran akan tanggung jawab terhadap umat terhadap agama dan bangsa bahwa ketika kita apa namanya menyadari tugas kita tidak hanya kewajiban kita tidak hanya individu tapi juga kewajiban kita adalah kewajiban sebagai seorang daim sebagai orang yang memiliki manfaat kepada orang lain jadi konsep pemimpinan itu persis bagaimana yang disampaikan oleh dokter yang kita itu ada yang orang besar adalah orang yang mau memiliki manfaat walaupun hanya mengajak di tempat yang terpencil dengan lilin yang losok nah kesadaran itu maka dia dihadapkan benar-benar bisa menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing jadi memang dari awal makanya di SMP-nya atau di matematrasa sanawiyahnya kita pakai kelas sentra ada 8 sentra ada sentra agama ada sentra bahasa bahasa-bahasa Inggris ada sentra sain ada sentra matematika ada sentra sosial ada sentra sejarah dan ada sentra ada 8 saya tidak tahu moving class berarti moving class maksudnya apa mereka nanti pada di kelas 10 10 kemudian 11 mereka sudah memilih minat-minat mereka jadi yang mereka pengennya jadi apa sih oh saya pengen jadi ulama siapkan betul mereka untuk belajar ke dunia Arab untuk menjadi alim jadi kita tidak tidak menghabiskan waktunya dengan yang lain gitu kalau mereka misalnya saya ingin ke teknik saya ingin ke apa gitu kita siapkan dan yang kebetulan memang kita disini adalah sanawiyah dan aliyah ini memang orientasi untuk melanjutkannya cukup tinggi dan kita harapkan mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah yang memfasilitasi mereka menampilkan menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing di pertama jasinga pas dilihat aduh jauh banget nih dan panas ya jasinga itu macet di dramaga di dramaga itu ya akhirnya sudah beli sampai sekarang masih ada di sana itu cari lagi cari muter-muter sampai ke lembak sampai ke Bantan membangun pemimpin membangun pemimpin seperti itu kan makanya seperti apa itu dia jadi jadi pengen saya cita-cita dulu ingin membuat sebuah pesantren yang natural jadi tidak tidak kondisinya tidak berbeda dengan dirumah gitu jadi bagaimana dia seperti dirumah diawasi betul oleh orang tuanya 24 jam maka disini penemikian ini unik jadi satu guru bukan kakak toas ya guru guru ya guru yaitu yang mahasiswa yang dari sini setelah mereka di semester 7 dan 8 di akhir masa itunya mereka naik ke atas menjadi guru bagi jadi pembimbing betul jadi pembimbing 24 jam 1 2 24 jam 1 berbanding 6 1 guru membimbing 6 orang dan itu 24 jam bahkan mereka tidur dalam satu taman 6 orang santri 6 orang santri 1 guru tadi saya lihat ke asramanya itu jadi kamar disini kamar santri terus langsung di pojoknya itu ada kamar gurunya luar biasa satu kamar ini isi berapa? isi 12 oh ini isi 12 santri oh satu kamar isi 12 di depan sana ada 2 ustad yang membimbing kam 3 bangun yang 3 pagi tahajud sama-sama semua oh tahajud tahajud ke mesjid jadi ustadnya ikut bersama seluruh kegiatan karena saya ingin ketika masuk pesantren orang anak tidak kehilangan orang tua ini pengganti orang tua di rumah ya iya 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 kasihannya kan pengalaman pesantren kadang-kadang kita tempat curhat pokoknya harus laksanakan hubungan emosionalnya agak lepas ya bagaimana tempat ini masih tetap menjadikan dia seperti di rumah persis seperti di rumah gak ada bel gak ada apa gak ada bel jadi banyak ustadnya mengingati ustadnya terus mandi mandinya dimana mandinya oh sepatunya rapi ya oh ini kamar mandi kamar mandi berapa oh satu jadi nanti juga ada lagi kamar mandi tengah-tengah ya toilet sekaligus kamar mandi kalau disini ini baru tahun kedua seratus tahun pertama hanya empat puluhan tahun kedua langsung naik rame lah sehingga jadi kapasitas berapa per tahun terimanya oh gurunya kita nyediain guru dulu baru menerima santri sekolah oh yang sekolah tinggi itu itu dia maka semua yang ngajar alumni itu konsep yang benar itu kita tidak ada rekrut sama sekali iya visinya udah jelas itu sama miru almarhum Pak Jakasih dalam mengkonsep pendidikan iya betul itu jadi semua alumni makanya kenapa saya bisa mengatakan ini karena anak-anak yang jadi guru disini sudah melakukan itu tiga tahun dibawa di sekolah tinggi di sekolah tinggi itu ya gimana membina anak gimana apa menengah sakit dalam macam pembinaan sholat tahajus dalam macam itu sudah mereka lakukan dan ketika disini mereka menjadi teladan bagi jadi yang didirikan perguruan tingginya dulu dulu ya betul 2016 kita bikin perguruan tinggi 2016 baru 2019 kita bikin MTS MTS nya ya oh jadi gurunya udah ada gitu ya oh iya jadi pendekatannya persis di rumah gurunya lah yang menjadi jaros oh disini gak ada jaros disini gak ada jaros disini gak ada jaros jadi bangun pagi boom boom dan disini ya itu mereka tidak boleh itu anak-anak yang maksimal disentuh hanyalah kaki maafi madru gak boleh ada yang terasa betul gak boleh ada yang terasa sama sekali tapi disini kita membuat anak-anak dengan sistem keyakinan persuasi jadi gak ada pukulan tapi anak-anak bisa menangis menangisnya bukan dengan julian tapi nangisnya dengan membangun kesadarannya misalnya dia gak punya komitmen untuk sholat tepat waktu merupanya akan panggil kenapa kamu gak mau kenapa terlambat apa artinya sholat bagi kamu kira-kira bagaimana cara kamu membahagi dengan orang tua ya seberapa penting bagi kamu sholat dan seberapa penting bagi orang tua sampai masuk ke dalam hati dan nangis itulah yang membuat dia nanti insyaallah akan terjadi perubahan dalam sikapnya jadi kalau ya kadang-kadang orang membuat nangis dengan fisik ini sentuhan hati mudah-mudahan bisa membuat mereka terdia menyadari kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dalam kebiasaan sehari-hari mereka model coaching betul ya betul model coaching jadi anak-anak itu di coach dikeluarkan isi hatinya itu dikeluarkan dengan pertanyaan tidak boleh pengarahan kalau sudah begitu pertanyaan semuanya pengarahan tidak boleh ada pengarahan pengarahan babnya lain tempat yang lain jadi kalau sudah begitu kita tanya terus sampai dia mendapatkan makna dari apa yang kita inginkan jadi murhobi itu ustaz untuk membangun pengalaman organisasi anak-anak itu iya mereka sudah kita didik juga senioritasnya jadi kelas delapan memperhatikan kelas tujuh mulai ketua agamannya kelas tujuh kalau ada masalah di kelas tujuh diselesaikan dulu oleh kelas lapan gitu jadi di kamar itu kan mereka satu enam dari enam itu ada senior dua itu yang membina yang lain mengawasi lalu juga mendekatkan melakukan persuasi kepada ini jadi senioritas itu juga bagian daripada pendidikan kepemimpinan dia bertanggung jawab dengan adik kelasnya dia memperhatikan masalah-masalah yang terjadi bukan hanya pada dirinya juga pada adik kelas suatu masalah tantangan yang dihadapi pesantin itu bahasa kalau disini gimana membangunnya iya Alhamdulillah kita salah satu strategi bahasa itu kan adalah yang disebut dengan luwotul um luwotul um artinya bahasa ibu apa yang digunakan untuk berbicara itulah yang digunakan oleh anak untuk berbicara ibunya ngomong petawi anaknya ngomong petawi ibunya ngomong bahasa jawa anaknya ngomong bahasa jawa logika itu yang saya gunakan disini semua guru ngomong bahasa Arab maka anak-anak akan ngomong bahasa Arab jadi wajib bahasa Arab semua guru enggak jadi guru-gurunya memang kita didik semuanya sudah bisa bahasa Arab maka dari dulu mereka terbina dengan bahasa Arab di sekolah tinggi maka ketika kesana tinggal melanjutkan dan itulah yang membuat lingkungan bahasa Arab cukup cepat untuk terjadi jadi bahasa Arab sudah hidup di lingkungan sini di sekolah tingginya lalu ketika mereka naik ke atas kan guru-guru di Milpos itu ya 100% alumni sekolah tingginya dan yang kedua netif kita punya netif yang dari dulu dari sini dari Stipi ada netif lalu disana juga ada netif ada 5 orang netif bahasa Arab netif bahasa Arab ada dari Syria ada dari Jezair dan ada dari Sudan itu tinggal di asrama betul tinggal bersama disini ada rumahnya dengan keluarganya jadi makanya kenapa kita sebut dengan kampung maka kita ingin membuat kehidupan pendidikan yang menjadi sebuah konsep pendidikan yang utuh menjadi sebuah kampung kehidupan kampung kehidupan jadi ada disini mudah-mudahan Allah mudahkan akan ada pendidikan dari Pak Ut sampai Pak Ul Pak Ut sampai Pak Ul pendidikan usia dini sampai pendidikan usia lanjut oh kayaknya baru ada di Indonesia Pak Ut sama Pak Ul jadi pendidikan itu dari umur 0 tahun sampai menyemlang kematian Usnal Khotimah jadi untuk lansia untuk untuk lansia nah itulah sebabnya kenapa kita mulai dengan sekolah tinggi kita diapkan SDM pendidik-pendidiknya disini nah sekarang yang Alhamdulillah sudah ada sekolah tingginya ada kemudian madrasah sanabiannya ada SMA-nya ada dan baru pekan ini insya Allah kita akan mulai buka Pak Ut apa Pak Ut Pak Ut ya jadi ya itu anak-anak daripada guru-guru yang sudah ada disini oh ya ya anak-anak yang sudah ada guru-guru disini kita mulai daripada bayi-bayi sampai umur 4 tahun untuk tingkat usia dini kemudian dari 4 sampai 6 untuk TK SMP apa SD jadi nanti mudah-mudahan benar-benar ini jadi kampung kehidupan dimana pendidikan itu benar-benar kita perhatikan jadi sebuah kampung pendidikan ini kan 35 hektare 35 hektare Allah mudah kan ini kan butuh biaya besar gitu saja dari mana biaya-biaya seperti itu wah itu dia penting juga ya Alhamdulillah lah banyak orang mengira ini adalah dana dari luar dari luar negeri gitu ya Alhamdulillah ini izahnya orang Indonesia ini artinya kita sendiri orang Indonesia bisa lah membuat sesuatu jadi ini sebuah zam-zam dari alumi-alumi haji jadi kalau pulang pulang haji kan kita buat zam-zam bukan hanya diminum tapi diteladani bagaimana Siti Hajar itu punya zam-zam yang sampai hari ini semua orang minum dari sana bagaimana setiap orang yang minum zam-zam juga bikin zam-zam sendiri-sendiri yaitu bentuknya lembaga pendidikan rumah Tafid atau apapun nah ini adalah zam-zam dari alumi-alumi haji Mavira travel ya jadi Mavira travel menangkatkan haji betul alumni-alumninya ini luar biasa kita bina lalu mempunyai kontribusi untuk membangun pendidikan mudah-mudahan ini menjadi zam-zam yang panjang umumnya ratusan tahun maksudnya zam-zam itu adalah kebaikan yang seperti air zam-zam semua orang boleh minum tanpa harus membayar makanya pendidikan sekolah tingginya ini gratis oh disini sekolah tingginya gratis betul gratis itu berarti bukan free bayar tapi bayarnya dengan kesungguhan karena pendidikan sini pakai sistem drop out jadi masuk di seleksi lalu di setiap semester pun dia harus mencapai target ketika gak sampai target nilai nilai maka ya terpaksa harus apa keluar harus keluar kenapa? karena itu sebagai bayarannya oh iya dikasih maksimalitas semua free gak ada sama sekali apa bayar makan seterusnya apa sekolah sekolah dengan dididik oleh alhamdulillah para masyarakat yang kebetulan nantiknya ini S3 yang dulu pernah najak di Madinah oh pas santum dulu disalah jadi ketika awet kuliah di Madinah ada guru-guru Madinah disini anu nanti ulang ikut bawa profesornya kesini betul alhamdulillah ada dua orang yang untuk dari fakultas Qurannya di Madinah dan satu dari fakultas syariahnya kemudian ada dari Zair ada dari Syria ada dari Sudan program berapa tahun S1 itu S1 kita 4 tahun tapi dengan persiapan bahasa 1 tahun oh jadi 1 tahun bahasa betul kenapa karena semua kuliah 100% berbahasa Arab 100% betul pengantarnya berbahasa Arab semua dan yang aja langsung para nebi para masaya oleh sebab itu 1 tahun mereka dipersiapkan untuk itu kuncinya saya kira jadi kapasitas jadi memang kita seperti itu seperti itu untuk membuat mudah-mudahan mereka mumpuni untuk mengajar setelah selesai lulus harus langsung diangkat jadi guru disini dan ini insyaallah mudah-mudahan bahkan ini terus mencetak guru sebagaimana abang kontot yang mencetak alaminya tapi memang disini ketika mereka di kader sekolah di ratus ini wajib jadi salah satu janjinya adalah siap jadi guru jadi bukan pilihan kalau di sekolah tingginya siap jadi guru kenapa karena memang ini adalah cita-citanya bagaimana mencetak guru-guru yang punya dedikasi yang baik dan kuat di dalam pendidik model ikatan dinas lah ya iya jadi semacam ikatan dinas semacam ikatan dinas di kuliah gratis habis itu langsung diangkat menjadi guru dan bukan pengabdian ini diangkat menjadi guru profesional profesional kedepan harapan kampung Malfiro ini seperti Allah ya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah SWT memudahkan niat-niat ini niat baik ini ini niat kolektif ini orang banyak orang baik yang berniat baik ini dimudahkan oleh Allah SWT untuk mencetak kader-kader guru doakan ini dari sekolah tinggi yang hanya baru satu perodi mudah-mudahan dalam 5 10 tahun ke depan jadi dari STIPI menjadi UPI Universitas Universitas Pendidikan Islam dan cita-citanya adalah kita ingin mencetak guru-guru dalam semua bidang ilmu sehingga mereka bisa mendidik semua ilmu atau ilmu yang mereka pelajari dengan nuansa Islam yang kental dan bernuansa kebaksaan yang kental sehingga belajar itu tujuannya bukan hanya sekedar bisa menjawab ujian tapi belajar bisa merubah kepribadian jadi mengubah kepribadian orang kenapa karena kalau hanya sekedar bisa menjawab ujian apa yang kita dapatkan dengan selembar ijazah makanya mudah-mudahan Allah SWT telah mudahkan kita bisa mengkader guru-guru yang bisa membuat orang luat bahagia dan sukses bukan hanya sukses apalagi sukses yang dibayar dengan harga kebahagiaan itu sukses yang paling rugi bahagia dan sukses jadi banyak orang sekarang sukses tapi mengobankan kebahagiaan itu sukses yang paling rugi karena sukses itu untuk bahagia dan itulah dimulai dari pembentukan kepribadiannya karakter maka pendekatan belajar kita kita sebut dengan apa learning based on project jadi apa BBL jadi belajar dengan pendekatan project based learning masuk kelas dengan membawa project dengan membawa masalah apa solusinya sehingga mereka mudah-mudahan setelah keluar itu bukan bisa menjawab soal tapi justru banyak soal yang ingin dia jawab sekarang kan latihan atau apa latihan menjawab soal bintes akhirnya mereka bisa jawab soal tapi gak bisa membuat soal baru dalam hidupnya maksudnya adalah dia banyak ide-ide inovasi inovasi makanya salah satu nilainya adalah lidah selalu berinovasi dan kita berharap mudah-mudahan Allah SWT mudahkan mereka menjadi orang-orang yang memberikan sumbangsi untuk kehidupan berbangsa negara Indonesia 5 10 15 tahun ke depan insya Allah amin 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 sedikit flashback set antum di gontor tahun berapa saya tahun 82 masuk 82 masuk tapi gak diterima saya langsung naik kelas 3D oh iya gak lewat kelas 2 saya langsung naik kelas 3D lalu setelah itu alhamdulillah sampai akhir saya di B ayo kismin gimana kisminnya luar biasa dari kelas 4 sampai jadi guru kismu di apa jadi senia dari kelas 4 saya kismu di apa terus sampai Ustaz kalau saya gak keluar mungkin masih kismu di apa makanya budaya pelayanannya itu luar biasa dia mau kiro travel di sini itu ada asat hospitalitinya dapet di situ iya setelahnya itu luar biasa oh Pak Besari dulu kismu di apa kismu di apa di OPPM kismu di apa lalu setelah itu dari guru jadi 101 dulu S1 S1 ya di Madinah langsung ya ke Madinah ya sempat jadi guru di Gontor di Gontor 2 tahun 2 tahun terus ke Madinah 88 sampai 90 di Gontor di IPD IPD ya kemudian ke Madinah kemudian fakultas hadis hadis S1 di Madinah S2 S2 saya ke Pakistan di Pakistan di Pakistan ngambil apa ya ngambil banyak di Pakistan karena di Pakistan itu salah satu dunia yang luar biasa kesempatan belajar itu banyak jadi bisa ngambil di berbagai apa universitas saya kebetulan ngambil di tiga universitas tiga universitas yang pertama base campnya di International Islamic University Islamabad kemudian ngambil di Lahore di Universiti puncak Universiti Lahore ngambil Sasra Arab kemudian ngambil juga di ya semacam intisab di apa Faisalabad ada satu lagi yang saya ambil jatuh yang bumpas dari asing untuk hobi hobi kemudian S2 yang bumpas walaupun yang selesainya cuma dua yang selesain dua dan langsung ambil S3 jadi Alhamdulillah S3 langsung di apa di Pakistan tapi S3 di Pakistan juga tapi intisabnya ke London oh jadi double degree gitu ya modelnya jadi ada ada institusinya di Pakistan lalu ada institusinya di London Alhamdulillah cepat selesai berapa 97 saya udah pulang jadi permenungan cukup lama juga sampai 2016 ya permenungan cukup lama ya niatnya sih di umur 40 jadi di tahun apa di umur 40 sekitar tahun berapa 2010 cuma ya gak kecapai mundurnya sampai 6 tahun di 2016 baru mulai sikron jazilan sikron jazilan sahat barokallah mudah-mudahan awalnya mudah-mudahan ini kita baru mulai jadi masih menangka banget dan belajar dari pengalaman pengalaman masyai para setidak dan inspirasi ketika kita mundur-mudahan Allah menjadikan ini adalah amal jirah mereka juga karena inspirasinya dari terimukti dari para ustaz dari kelas saya dan seterusnya dan mendidik sehingga akhirnya saat kita cerita bagaimana saya bisa juga mencetak guru-guru seperti mereka yang lebih bisa jauh terima kasih sikron jazilan barangallah sukses bahagia kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati